Makro juga menikahi anak zi, zina maksudnya ngeini yang zino itu bapak anak ini kan hasil per zi, per zina dan terus gak bisa bernasap nanggone ayah maksudnya tidak terlahir dari pernikahan yang yang sangguno kuyo makro bukan berarti tidak bo terus menikah yang makro lagi kawai menikahi wanita anaknya orang yang fasek anaknya orang yang fasek kalau orang tua mu mabuan narkoganan, nyolongan, ngerampokan itu juga makro waman lambong layu rohku kan orang di nomor wilayah kebeman apa abun bapak sopok abun bapak yang orang jelas bapak makro wakau nuhalan anani sopokan ibu zaujah ibu kukuan madani lalu kebeman lima kronok keterangan sopokan sopokan nyokai hake buing ma sinan alhaqim wimah hake min hadisi a'isya atas mani 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 sirokabe wanikulan nikahono sopok sirokabe al akfa'a yang wong wadun kang kuku kang sepadan dan wakau nuhalan anani zaujah wakau nuhalan anani zaujah iku waludan wong wadun kang akeh anai wayuk rohkulang gemerwi opo dalika mengkono-mengkono walut kil dikri yang dalem keperawanan biako ridihak lawan kerabate zaujah wakau nuhalan anani zaujah iku waludan wong kang gemati dikobarin kronok anani kobar kobar ni ku hadis hadis tazawwaju alwaluda tazawwaju ngerabiyo sirokabe alwaluda yang wong wadun kang woni ana akeh alwaduda tur wong kang gemati wong sing asih pak ini mongkos duhni ingsun iku muka sirubikum iku iku muka sirun wong kang ngakeh-ngakeh bikum kelawan sirokabe al umama ing piro piro umat ya umal kiamati ing dalem dino kiamat baliwatan kang balek illa lihajatin kejobo krono hajat kofi patal mah bi tang enteng mas kawini sunat juga kita itu menikah antara antara kedua mempelai niku sepuku sepuku niku sepadan dalam hal kecantikan terus dalam hal agama dalam hal nasab dalam hal niku niku juga sun sunat terus di sunat merga onok dawe kanjeng nabi tafayyarul inu tabi kuman kipu al-akfa'a kowe dalam hal rabi kudu milih calon istrimu calon suamimu itu bagaimana milio sing a api merga di apa-apa no iku wong wadon iku adah manimu tafayyarul inu tabi kum nah merga wong wadon iku adah mani wong wadon iku adah mani yang diarahkan okum niku sel telur sehingga bisa menjadikan anak di apa-apa no anak niku ada sifat ibu e ada sifat bapak e nurun nanggone a anak makanya dawe kanjeng nabi tafayyarul inu tabi kum milio no kwe anggone ngolek mani ngolek calon bah bayi merga di apa-apa no iso nurun nanggone a anak kipu al-akfa'a anikailah wanita yang sepadan atau lelaki yang sepadan dengan kalian paham ya misalnya kwe pinter ya boleh abu juga singpin supaya anak e iku keturunan paham ya paham ya woi ganteng misalnya boleh abu juga sing a ayu supaya anaknya niki wong pae mboe ayu ya anaknya jadi a ayu kan gak mungkin tau anaknya jadi elek dari secara ilmiahnya ngoten gitu tapi like woi bujumu woi ganteng bujumu elek bisa jadi anaknya nurun ibu ibu eh kan aku tuh gila ya lo dan sunah lagi menikahi wanita yang bisa mempunyai anak banyak lani ku iso mbok wasi iso mbok wasi dari kerabate kateh-kateh ini ku anaknya akeh gak iku juga sun sunah orang kok dijajal sih berat oi pikiran-pikiran sesat lu sesat itu terus disunahkan menikahi pasangan yang wadudan yang berbelas kah kasih makanya pernikahan ku harus berdasar kasih sayang supaya jadi mawadah wadudan woi kudung boleh buju sing iso gemati nang kue semunu ga woi buju sing anang iso gemati nang kue wong woi 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 wadud antara ni wong lanang kue wong woi dok bisa mawad dah ga iso mawad dah mergo tidak adanya kasih mergo kanjeng nabi niku besok yang umal kiamah niku akeh-akean umat karo nabi-nabi yang lain karo nabi-nabi yang lain terus ane lamutal lakotan ora wong wadudan keng jentalak yarhubu keng demen sopoh mutolakoh piha inggalem si lamutal lakotan lamutal lakotan ora wong wadudan keng jentalak yarhubu keng demen piha inggal mutolakoh sopoh mutolikuhah wong lanang keng nalak ing mutolakoh mutolikuhah sopoh mutolikuhah wong lanang keng nalak ing mutolikoh makroh menikai orang yang belum selesai dengan masa lalunya ini kumat makroh ini bahasanya yang ada lamutal lakotan yarhubu keng jentalak ada wong wadudan keng jentalak tetapi senajan wong dipegat wong wadudan iku jendueni roso seneng nanggone sing nah nalak terusnya bucuni berarti lah belum selesai dengan masa lalu saya mau dilengunuhi ojo mbok kak kawit ngelarani loh ini loh ini enak kan keterangannya lamutal lakotan yarhubu piha mutolikuhah makroh menikai wanita yang belum selesai mencintai masa lalu itu masa lalunya iya dah iya dah bucah bucah Ayo ada di Garofasin